Ada kerjasama... Wakil Bupati Gebumen Ristawati Purwaningsi mengikuti Tarawih Silaturahmi Tarhim di Masjid Nurul Hidayah Dusun Curug, Desa Sidoagung, Kecamatan Serueng, Kamis malam 14 April 2022. Tarhim juga diikuti anggota DPRD Gebumen, Fitriya Handini, Forkopim Cam Serueng, Kepala Desa Sidoagung, dan perangkatnya, serta Ketua MWCNU beserta pengurus. Selain mengajak masyarakat untuk terus mendukung pembangunan di Kabupaten Gebumen, Wakil Bupati dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan rencana hadirnya perusahaan penanaman model asing yang membuat sarung tangan di Kabupaten Gebumen. Hadirnya perusahaan tersebut akan menekan angka pengangguran di Kabupaten Gebumen karena mampu menyerap ribuan pekerja. Bagi masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan tersebut, diminta segera mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja Gebumen dengan melampirkan ijazah SMP maupun SMA. Sebelum bekerja, calon pekerja diberi pelatihan hingga mahir. Bahkan selama pelatihan akan mendapat uang saku. Seperti kegiatan Tarhim sebelumnya, Wakil Bupati juga membagikan paket sembako pada warga yang kurang mampu. Wakil Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari Seruang, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Oh, mulai sekarang. Anak-anak kita yang...